Ini dia bonus round! Oke, Masudin. Oke. Saya akan membacakan 5 buah pertanyaan dalam waktu hanya 15 detik saja. Itu sangat cepat. Jawab dengan cepat juga. Kalau tidak tahu, bilang pas. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Oke. 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Siap ya? Lihat kamera. Udah, udah lihat. Iya, iya, iya. Tangannya di bawah aja. Biar fokus, biar fokus. Oke. Saatnya bermain. Hewan apa yang dianggap pembawa keberuntungan bagi orang Tiongkok? Ikan. Apa yang ditulis dalam profil di sosial media? Nama. Kenapa pegawai makan siang di luar kantor? Pulangi. Kenapa pegawai makan siang di luar kantor? PT. Benda apa memakai kode sebum digunakan? Tiga soal saja yang dijawab. Tapi mudah-mudahan jawabannya bagus-bagus semua ya. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Mas Udin. Siap Mas Udin. Oke. Kita mulai. Eh sebelum mulai, anak itu dua bener. Dua. Laki-laki dua-duanya. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua. Ada. Oh ada. Sini, sini, sini. Sini wajib-wajib sini. Radit, radit, radit. Radit, radit. Radit, radit. Melvin sini juga, Melvin. Nih. Oke. Ya udah. Dampingi, dampingi. Manggilnya apa? Ya kalau ini manggil gue Papi. Papi. Kalau ini Papa. Kok bisa beda? Ya beda aja. Papi dan Papa. Yes. Kami silahkan keluarga mengucatkan. Dampingi ya. Dampingi ya. Ayah kalian. Ya siap. Hewan apa yang dianggap pembawa keberuntungan bagi orang Tiongkok? Tadi jawabannya apa? Ikan. Ikan. Coba kita masukkan. I-K-A-K-N. Ikan. Ikan. Kalau menurut kamu apa? Menurut aku ikan. Menurut kamu? Ikan. Ih kompak banget. Ikan alat. Bikin keluarga deh kompak loh. Survey membuktikan. Ada. Ada. Ada gak? Ada. Ada. 17. Yes, layan lah. Gisa sedikit. Lanjut. Lanjut. Apa yang ditulis dalam profil di sosmed, di sosial media? Mama. Nama. Menurut kamu apa? Bio. Bio. Nama. Kamu jadi anaknya deh. Bagus. Emang ada kue. Iye. N-A-N-A-M-A. M-A-M-A. 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 Survey membuktikan. Ada tidak? M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A. B-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M-A-M. Aduh kok gak kompak sih? Iye. B-T-B-E-B-T-E-T. B-E-B-T-E-T. Survey membuktikan. Ada. 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 ada 34 weh ada kemungkinan top survey itu luar biasa harus lima top surveynya ya dan 200 ini baru 76 sayangnya cuma sampai nomor tiga benda apa memakai kode sebelum digunakan tidak sempat terbaca soalnya juga waktunya habis iya 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 apa-apa apa yang menjadi ciri khas suatu negara tidak terjawab juga karena belum terbaca soalnya iya 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 waktu habis 76 dari tiga soal yang terjawab itu bagus cuma ya peluk dong apanya peluk 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 iya berarti 124 poin lagi ya terima kasih Pak Udin terima kasih Mavis yuk kita sambut ini dia parli dari dulu dia emang gayanya tuh banyak tapi akalnya juga banyak tarli siap jawab dengan cepat ya oke karena waktunya terbatas hanya 20 detik pelit amat ngobrak bisa nggak eh saya jawab pertanyaan in 20 second itu sama dong ya 20 detik 5 pertanyaan jawab dengan cepat jika tidak tahu langsung saja bilang pas mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut bismillah oke mudah-mudahan ya tapi kalau sudah jawab pada suara ini nah berarti cari jawaban lain berarti jawaban family sama dengan Bang Udin siap oke 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama hewan apa yang dianggap pembawa keberuntungan bagi orang Tiongkok kucing apa yang ditulis dalam profil di sosial media biodata kenapa pegawai makan siang di luar kantor karena bosan dengan catering yang lain karena pengen makan sama saudaranya benda apa memakai kode sebelum digunakan pin apa yang apa apa yang menjadi cirihan suatu negara destinasi tadi pintu pin apa Oh harus spesifik bukan karena ini benda ada apa ya PINCOT itu yang buat ATM itu PINCOT oke oke ya sabar ya oke kita masukkan jawaban-jawaban dari Farly siap kita mulai tadi Bang Udin Penyok ini ada 76 poin keempat kelima tidak terjawab eh Farly gue baru inget pas ngeliat di kepala Farly ini tuh pernah adegan fighting iya jatuh kena akar pohon iya jatuh dari sling syuting sinetron jaka tingkir tali slingnya putus dan koma koma tiga hari tapi hijrahnya ya dari situ karena mungkin dapat teguran gitu dan di koma itu mimpinya macam-macam lah salah satunya ya harus berbakti sama nyokap dan gak boleh tinggalin sholat ketika momen bangun dari koma sama tiga hari itu ada momen apa di alam bawah sadarnya tiga kali mimpi itu mimpinya berulang saya gak mau ikut karena kalau saya ikut saya berarti udah gak bisa sholat terus gak bisa nyenengin emak gitu ada yang ngajak ada yang ngajak dan saya bilang udah pokoknya saya janji bener nih saya kalau saya gak ikut saya pasti bikin emak saya seneng gitu dan ya Alhamdulillah dianya bisa saya bohongin jadi saya gak kalau kita ya Alhamdulillahnya dapat second chance lah kesempatan kedua bangun tiga hari koma dua hari sebelum operasi satu hari setelah operasi koma lagi sehari jadi di operasi karena jadi ini tulang tempurung kepala pecah ini mendem nah serpihan dari tulang tempurung kepala itu 7 cm nancep di otak besar jadi hasil fotoronsennya seperti ini terus ada objek yang ini jadi dicabut ini tulang tempurung kepala dan saya pegang itu ada di toples kan tuk tuk ini apa nih prop ini tulang tempurung kepala kamu yang diangkat dari otak besar kemudian ini di vakum di jahit di gips segini nah ini selama sebulan saya pakai kayak robocop gitu Alhamdulillah Tuhan punya mau mungkin dari doa emak satu bulan saya istilah total di rumah syuting lagi beraktivitas lagi beraktivitas lagi 23 jahitan iya tadi baru aku ingat oh iya wah mendapatkan kesempatan kedua mantel hati yang luar biasa tabungkan dong buat kali ini serita itu selama buat saya aduh tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti itu ya karena kata secara teori itu udah maaf lewat kebetulan yang operasi kepala saya itu dia adalah kepala tim bedah sarap torak di tiga rumah sakit RSPAD Gatot Subroto rumah sakit Sentral Medika dan Mitra Internasional Kampung Melayu itu mengatakan itu dia kepalanya tidak akan ada harapan jadi daripada biaya operasi yang besar lebih baik di infakan atau disumbangkan daripada dipakai untuk operasi karena karena dia profesor artinya kalau bahasa kita sudah tahu kasus seperti itu dia sudah hatam jadi gak perlu bawa patahnya resikonya kemungkinannya dia tidak akan live secara teori secara teori orang pintar tapi secara Tuhan punya mau ibu saya punya doa dan biayanya juga besar hampir 498.500.000 sekian di saat itu saat itu makanya kata itu profesor lebih baik duitnya di infakan saja bu pak daripada toh tau pasti akan pulang kan lebih bermanfaat buat anak yatim buat pantai asuan dan itu uang juga banyak yang nyumbang saat itu ya iya alhamdulillah teman-teman banyak yang nyumbang dan ya mungkin salah satunya doa dari emak dan baik yang peduli baik yang doakan juga aduh oh terima kasih ceritanya varia oke mudah-mudahan disini dapat 100 juta iya mudah-mudahan amin hewan apa yang dianggap pembawa keberuntungan bagi orang tiongkok kucing emang iya yang gini neko-geko ih dia mah ga ga pernah kucing kasih ih kucing dia mah ga pernah kegelodok sih gini nih ih 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 katanya nyari yang gampang-gampang coba-coba gimana yang gini mirip banget ia Kau ku Jai Cian Kucing Survei membuktikan Ada 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 Kucing Ada Coba kita lihat Apa yang ditapai Survei membuktikan Top Surveinya betul kucing Ada harapan 100 juta Kalau 5 top survey Dan sampai 200 ini sudah 109 Selain kucing Ada Naga Monyet Ikan koi Kura-kura juga Banyak umur katanya Oke Kita lanjut Sudah 109 poin Perlu 91 poin Dari 4 pertanyaan Apa yang ditulis dalam profil Di sosial media Biodata Biodata B-I-B-O-D-A-D-A-T-A-T Biodata 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 itu termasuk nama juga ya Iya Nama Pekerjaan Pekerjaan Umur Hobi Olah Survei membuktikan Logika Terlalu umum Betul gak sih Nama Saat satunya Di sana Sudah ada nilai 25 Apakah ini top survey Survei membuktikan Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak Kita lihat Top surveynya adalah Status Single Atau married Ih itu mah orang kepo Iya emang ditulis Pekerjaan Oh iya Tanggal lahir Nah itu kan ada Itu biodata semua Iya itu Makanya tidak detail Oh Iya Kalau itu Itu berarti semuanya Biodata Tapi semuanya itu nama juga Oke Oke lah Berarti 100 juta gagal Tapi masih ada kesempatan Untuk 20 juta rupiah Jika 200 poin Kenapa Pegawai makan siang Di luar kantor Tadi kan karena bosan Tateo IBT Emang bosan sama BT sama Sama Bosan BT Tadi jawabnya ada Makan dengan Makan sama Saudaranya di luar MMA KAKN S-A-S-A-U Di ada R-A-R Saudara Makan saudara Makan dengan saudara Masa saudaranya dimakan Serba yang membuktikan Gak ada Ada gak Ayo 10 poin Ada Ada di luar Pertemanan BT Bosan Kita lihat Bosan BT Top survey Iya Saya itu lebih murah Ada Atau tidak ada kantin di kantornya Lebih enak yang ada di luar Makan Makan janjian dengan saudara Lanjut Benda apa Benda apa Memakai kode Sebelum digunakan PIN PIN lah PIN apa PIN handphone PIN apa PIPN PIN Sudah gak usah ditanya Tateo Survei membuktikan Harusnya adalah ATM HP HP Komputer Laptop Berangkas Jidup Jidup Oke Lanjut Apa yang menjadi ciri khas suatu negara Apa Tempat wisata Tempat wisata Tapi tadi tidak terjawab Jawabannya harusnya adalah Bendera Budaya Makanan Bahasa Pakaian Oke Siap Oke kita gabung Kita gabung Kita gabung Bonus 119 poin Dikali-dikali 10 ribu Babak semuanya 576 poin Dikali-dikali 10 ribu Quickloss 10 juta Sapu bersih 2 juta Total 18 juta 950 ribu Alhamdulillah Selamat ya Semuanya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax